Intro Ataupun ketika memang dari pihak yang tidak mengizinkan itu, kami bisa selain Kebetulan, impaksan juga adil Kata saya tersebut, cukuplah bagi kami untuk menyempurnakan latihan buah ini Sementara itu ya Oke, abang gimana sidang tadi di dalam kayanya Belum selesai abang langsung Ya, karena satu, kemarin atas saran dari Majelis Hakim Untuk memberikan saran ataupun sifatnya anjuran kepada tergugat Yaitu saudara R untuk melakukan test DNA Yang mana bagi kami itu adalah sesuatu hal yang lebih maju Karena Hakim atas permintaan kita untuk meminta bukti selaw untuk diperintahkan Yang terjadi adalah saat ini telah muncul surat Yang mana itu bukan dari pihak tergugat langsung Akan tetapi bagi kami, saya sudah mengetahui itu adalah surat yang dibikin oleh kuasa tergugat Sehingga tadi kita keberatan dengan surat itu Yang mana dalam surat itu sudah sangat terlihat Posisinya pihak tergugat hanya mengikuti dari kuasa hukum tergugatnya Atas tidak mau tes DNA ataupun tidak berbuat intikat baik dalam perkara ini Atas saran tersebut kami selalu kuasa hukum tergugat keberatan Bagi apa yang secara tersiar tertulis dalam surat tersebut Karena terbukti senyatanya bahwa itu adalah ditanda tangannya oleh kuasa hukum tergugat Bukan tergugat sendiri Sehingga kita ada rasa curiga ini Terus langkah hakim apa? Atas hal tersebut Karena sifatnya untuk pembuktian dalam perkara klien kami ini tidak lain hanya tes DNA Akan tetapi oleh pihak kuasa hukum tergugat selalu mengungkapkan fakta bahwa Tidak ada hubungan asmara ataupun tidak ada hubungan sinilah Bagaimana kita membuktikan itu? Karena kan sifatnya private kan? Tidak mungkin bagi kita untuk menyampaikan sesuatu hal yang vulgar Dan tidak ada rencana untuk perkara ini sampai muncul Sehingga kami tadi mengikuti ataupun berdasarkan dengan pasal 164 HIR Terkait pemacara perdata yang namanya bukti Yang terakhir adalah sumpah Yang mana tadi saya mengajak klien kami untuk duduk di depan hakim majlis Niatnya ketika memang dikabungkan Untuk langsung melakukan sumpah pemutus Baik sepuluh tetap pun disesua Akan tetapi yang terjadi oleh hakim itu tidak diberikan Sama sekali tidak diberikan Karena dia beranggapan bahwa ada sudah cukup bukti Akan tetapi dalam perkara ini kami masih sangat minim dan kurang Karena yang kita memintakan adalah pertanggung jawaban ayah biologis Sehingga kalau hanya sebatas ala bukti-bukti yang kita sampaikan di awal Itu belum sampai mengena Belum sampai ada bahwa si tergugat R ini adalah biologis Dan yang bisa memisahkan hanyalah tes DNA itu Akan tetapi oleh hakim tidak diberikan Sehingga kita mengambil sikap Untuk WO dari persidangan Karena tidak ada jalan lain Sehingga kami masih ada rasa menggancet dan tidak puas Dengan persidangan dengan mengambil sikap itu Sehingga kami menyatakan itu Mohon maaf Di luar kapas ataupun kepentingan kami Yang jelas Karena kan dia seorang pabrik figur bang bisa saja Mungkin biar media dan masyarakat umum menilai Atas permasa yang terpikir lain kami Akan tetapi oleh pengadilan Tidak diberikan asas prioritas Ataupun keadilan secara bersama Adem ayam itu enggak masalah Menjaga hutang kematangan itu wajib Apapun masalah Jadi saya juga Support juga mereka untuk adem ayam Cuma tolong tunjukkan itikat baik pada kasus ini Tidaknya datang dong ke pengadilan Datang atau tidak yang seseorang Secara psikologi itu kan menggambarkan Kebenaran dari suatu masalah Contoh saya Saya punya masalah sama orang Saya takut karena itu benar Saya enggak akan balik datang ketemu Itu saya Jadi psikologi itu menggambarkan Dia hadir atau tidak Benar atau tidaknya masalah Itu bisa kita lihat Kita bisa menilai Mungkin kita Tidak dikabulkan Tapi ada hukum yang lebih besarkan Semua orang juga tahu Ada hukum Yang punya dunia ini kan Itu aja Untuk selain PO ini kita layangkan sebagai bentuk protes kita Yang mana dalam hukum acara perdata Pembuktian sumpah itu diakui Akan tetapi oleh hakim dengan serta merta Tidak melihat referensi yang ada Dia langsung menyatakan Tidak bisa kita kabulkan Suplotor ataupun Jussoir Karena bagi kami itu sudah Tidak ada hal yang harus Kita berikan kepada pembuka Atas kekecewaan tersebut Kita WO dari persidangan Jadi untuk sidang selanjutnya Tinggal nunggu Terserah dari hakim Akan menunggu seperti apa Karena kita sudah berprinsip Bahwa dalam persidangan ini Ada suatu hal yang tidak beres Menurut kami Sehingga ini adalah Sebuah Apa ya Wajah hukum yang sangat menyedihkan Karena Yang namanya putusan ataupun Peradilan khususnya terkait dengan anak Itu negara harus hadir Akan tetapi Negara lewat Tangan-tangannya pengadilan Tidak bisa Mengakomodir kami Termasuk menyampaikan Dari awal jauh sebelum Pembukaan ini selesai Ya ini Keinginan kita Untuk memerintahkan Terduga tes DNA Dan nanti Di dalam Lembaga peradilan lain Kemarin saya juga Lihat di Semarang PN Semarang Mengabulkan Untuk melakukan tes DNA Akan tetapi Tidak tahu ini Kenapa di pengadilan ini Dengan perkara klien kami ini Hal itu tidak dilakukan Hanya sebelum memberikan saran Itu pun saran Untuk jawabannya Ditulis oleh kuasa hukumnya Bukan dia pribadi sendiri Sehingga Pasti media Pasti lebih tahu Kenapa ini ada apa Pihak tergugat Ataupun Dari pihak pengadilan itu Dari pihak pengadilan itu